Kitab Keluaran, Pasal 21 Hukum dan Peraturan Lainnya Kemudian Allah berkata kepada Musa, Berikut adalah hukum lainnya yang engkau akan berikan kepada umat. Jika engkau membeli seorang hamba Ibrani, hamba itu akan melayani hanya selama enam tahun. Setelah enam tahun, dia bebas. Ia tidak harus membayar apa-apa. Jika ia belum kawin, ketika ia menjadi hambamu, apabila ia bebas, ia pergi tanpa istri. Jika ia telah menikah, ketika ia menjadi hambamu, ia akan membawa istrinya apabila ia dibebaskan. Jika hamba itu belum kawin, majikan dapat memberi seorang istri kepadanya. Jika istri itu melahirkan anak laki-laki atau perempuan, dia bersama anak-anaknya menjadi milik majikan itu. Setelah hamba itu telah selesai dengan tahun pelayanannya, ia bebas. Mungkin hamba itu akan memutuskan bahwa ia mau tinggal dengan majikan. Dia harus mengatakan, Aku mengasihi majikanku. Aku mengasihi istri dan anak-anakku. Aku tidak akan menjadi bebas. Aku tinggal di sini. Jika hal itu terjadi, majikan itu membawanya ke hadapan Allah. Ia membawa hambanya ke sebuah pintu atau ke kosen pintu dan menusuk telinga hamba itu dengan alat yang tajam untuk menunjukkan bahwa hamba itu melayani majikannya itu selama hidupnya. Orang mungkin memutuskan untuk menjual anak perempuannya sebagai hamba. Jika hal itu terjadi, peraturan tentang membebaskannya tidak sama seperti peraturan membebaskan hamba. Jika majikan yang memilihnya sendiri tidak senang terhadap dia, ia dapat menjualnya kembali kepada ayahnya. Jika majikan itu melanggar janjinya untuk mengawini dia, majikan itu kehilangan haknya untuk menjualnya kepada orang lain. Jika ia berjanji untuk mengawinkan anaknya dengan hamba perempuan itu, ia memperlakukannya sebagai anak, bukan seperti hamba. Jika majikan mengawini perempuan lain, dia tidak boleh mengurangi makanan atau pakaian untuk istri pertama. Dan dia harus terus memberikan hak perkawinan kepada istri pertama itu. Orang itu harus melakukan ketiga hal itu untuk perempuan itu. Jika ia tidak melakukannya, perempuan itu bebas dan tidak ada bayarannya. Perempuan itu tidak berutang kepada orang itu. Siapa yang memukul orang dan membunuhnya juga harus dibunuh. Tetapi jika terjadi kecelakaan dan orang membunuh orang tanpa direncanakannya, alahlah yang mengizinkan hal itu terjadi. Aku akan memilih beberapa tempat khusus, tempat orang melarikan diri demi perlindungan. Orang dapat melarikan diri ke salah satu tempat itu. Siapa yang merencanakan untuk membunuh orang karena marah dan benci harus dihukum. Jauhkan mereka dari mezbahku dan bunuhlah mereka. Siapa yang membunuh ayah atau ibunya harus dibunuh. Siapa yang mencuri seseorang untuk menjualnya selaku hamba atau menahannya menjadi hambanya harus dibunuh. Siapa yang mengutuk ayah atau ibunya harus dibunuh. Dua orang mungkin bertengkar dan seorang memukul yang lain dengan batu atau dengan tinjunya. Jika orang itu terluka dan tidak terbunuh, orang yang melukainya jangan dibunuh. Jika orang itu terluka dan harus berbaring di tempat tidur untuk beberapa lama, orang yang melukai itu harus membayar waktunya yang hilang. Ia menolongnya sampai orang itu benar-benar sembuh. Kadang-kadang orang memukul hambanya. Jika hamba itu mati setelah dipukul, pembunuh itu harus dihukum. Namun, jika hamba itu masih hidup setelah beberapa hari, majikan itu tidak akan dihukum. Karena ia telah membeli hamba itu menjadi miliknya. Dua orang mungkin berkelahi dan mereka melukai perempuan yang hamil. Hal itu membuat perempuan itu melahirkan bukan pada waktunya. Jika perempuan itu tidak terluka, berapa parah laki-laki yang memukul itu harus didenda. Suaminya akan menetapkan berapa denda yang harus dibayarnya. Para hakim menolong orang itu untuk menentukan berapa banyaknya denda itu. Tetapi jika perempuan itu luka parah, orang yang melukainya harus dihukum. Hukuman harus setimpal dengan kejahatan itu. Bayarlah nyawa, ganti nyawa. Mata, ganti mata. Gigi, ganti gigi. Tangan, ganti tangan. Kaki, ganti kaki. Luka bakar, ganti luka bakar. Memar, ganti memar. Terpotong, ganti terpotong. Jika orang memukul mata hambanya dan hamba itu menjadi buta, hamba itu akan bebas pergi. Matanya adalah pembayaran atas kebebasannya. Hal itu sama untuk hamba laki-laki atau perempuan. Jika seorang majikan memukul mulut hambanya dan gigi hamba itu patah, hamba itu boleh bebas pergi. Hal itu sama untuk hamba laki-laki atau perempuan. Jika sapi jantan orang menanduk seorang laki-laki atau perempuan, bunuhlah sapi itu dengan batu. Jangan makan sapi itu. Pemilik sapi itu tidak bersalah. Jika seekor sapi jantan melukai orang dan pemiliknya telah diperingatkan, maka pemilik itu bersalah. karena tidak mengikat atau mengunci di tempatnya. Dan sapi itu bebas dan membunuh orang. pemilik itu yang bersalah. Bunuhlah sapi itu dengan batu dan bunuh juga pemiliknya. keluarga orang yang mati itu dapat menerima uang. Jika mereka menerima uang, pemilik sapi itu jangan dibunuh, tetapi ia membayar seharga yang ditetapkan hakim. Hukum yang sama harus diikuti jika sapi jantan membunuh anak seorang laki-laki atau perempuan. Tetapi jika sapi membunuh seorang hamba, pemilik sapi itu harus membayar kepada majikan 30 uang perak. Dan sapi itu harus dibunuh dengan batu. Orang mungkin membuka tutup sebuah sumur atau ia menggali sebuah sumur dan tidak menutupnya. Jika hewan orang lain terjatuh ke dalamnya, pemilik sumur itu bersalah. Pemilik sumur itu harus membayar hewan itu. Tetapi setelah dibayarnya hewan itu, daging hewan itu menjadi miliknya. Jika sapi orang membunuh sapi orang lain, mereka harus menjual sapi yang masih hidup. Kedua orang itu masing-masing menerima setengah dari harga penjualannya. Demikian juga daging dari sapi yang terbunuh. Jika sapi orang telah melukai ternak yang lain pada waktu lalu, pemilik itu bertanggung jawab atas sapinya. Jika sapi jantannya membunuh sapi jantan yang lain, dia bersalah. Karena ia membiarkan sapinya bebas. Ia harus menjual sapinya untuk membayar sapi yang terbunuh. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!